selamat menikmati 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 Nah, terus beban sewa juga sendiri ketika bayar gajinya karyawan juga jadi sejarah beban jajah itu sendiri. Jadi bebannya dia bertambah, itu kan menjadi beban ya bagi perusahaan, dan kemudian sebabnya itu berkurang. Nah, kemudian kalau hutangnya nanti bayar sekilang hutang usaha, nah berarti kalau dia membayar hutang hutangnya berkurang, berarti dia ada di lawannya, yang ada di saldo normal, berarti dia ada di credit. Nah, kasinya berkurang, dia ada di credit. Kemudian yang diperlukan tanggal 29, mengambil jalanan, keulangan, keperluan pribadi. Sebagiannya siapa pemilih perusahaan dari penduduk. Nah, maka di sini dituliskan oleh principle. Nah, principle ini adalah pengambilan jalanan untuk keperluan pribadi. Nah, kemudian aktivitas yang ada di sini, buruk, langsung, yang sudah kita catat, nah maka kita positif, artinya kecil adalah memindahkan. Nah, perlu kita perhatikan tulisan kita kan seperti apa. Jangan sampai ketika kita di sini menuliskan sebagai modal saham. Kita dicatat di buku besar hanya sekedar modal. Hanya sekedar modal, itu salah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sama seperti kalau kita nih, ini kan ada yang terjadi. Ini adalah memindahkan barcode. Nah, jadi kalau misalnya yang disimpan di dalam komputer, ternyata nama yang kita simpan adalah modal saham. Kita mau memasukkan nama modal, modal saham yang kita simpan, nah maka dia tidak akan masuk ke modal saham. Ya, tapi nanti akan terbentuk kolom sendiri modal. Kenapa modal dan modal saham? Selain pun maknanya sama, tetapi karena ini adalah sistem komputer di sini, maka tidak bisa dijadikan. Atau misalnya kita nyimpan nih ke nama, namanya kacang tapi kurang N. Tapi kalau misalnya kita mau nyari kacang, kita nulis lengkap. Nah, tapi tidak akan muncul apa yang dicanti. Kenapa? Karena ada satu buruk yang tidak bersih. Karena ini adalah aktivitas yang adalah posting. Namanya memposting apa yang ada di jurnal umum, nah itu tinggal kita pindah. Kita nuliskan apa di jurnal umum, namanya juga harus sama di buku. Nah, ini semuanya kita posting dari kacang, siutan, perlengkapan kantor, perawasan kantor. Jadi kalau di jurnal umum nulisnya perawasan, berarti di buku bisa ada juga perawasan. Nah, sampai kemudian beban. Dan ini harus diurus ya. Dari aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pindahkapan, dan beban, nanti itu harus diurus. Nah, nanti saldo akhirnya, ini namanya saldo akhir. Total terakhir di situ. Saldonya berapa? Kemudian kita bikin meracang saldo. Mana yang di debit, mana yang di edit, maka itu perlu kita sesuaikan juga dengan saldo normal. Jadi saldo normal itu sebenarnya banyak ya. Dan ini masih ada yang lebih lagi, banyak lagi nama-namanya. Nah, nanti saldo akhir. Total akhir dari masing-masing pun, kita buat saldo, dan harus diuruskan nanti total jurnal umum. Oke. Nah, nanti mana titwa untuk tugas berikutnya, silakan mengamati. Mencari dan mengamati seluruh nama-nama akun yang ada, lebih banyak, lebih baju, dan saldo normalnya di mana. ya, debit, dan juga akan dibuat kolom seperti ini. Kemudian, untuk nomor akun, bagaimana cara membuat nomor akun, berdasarkan apa. Ya. Nah, jadi nanti kalian akhirnya juga tahu mana yang harus diuruskan, mana dulu. Antara hutang dan kendaraan, mana dulu yang terjadi. Ya, nanti kalau kurang paham, akan tugasnya, bisa ditanyakan, atau ada yang kurang jelas beri pembahasan kita kali ini, bisa ditanyakan langsung kepada kami. Insya Allah cukup, ya. Semoga kita dipahami, kami akhiri. Kurang lebih menang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.